Ya, silahkan Bang, saya ambil pulpendulinya, silahkan, gimana-gimana? Ya, jadi untuk larangan umat Islam untuk memakan daging babi yaitu diharamkan, itu konsepnya apakah sama dengan waktu Nabi Adam dilarang makan buah kuldi di surga? Jadi setiap larangan itu di dalam agama Samawi, itu pasti adalah ujian yang tujuannya kemudian untuk membentuk akidah, kemantapan akidah seseorang terhadap keimanannya itu sendiri. Nah, terkait dengan Nabi Adam AS, ketika Allah kemudian mengatakan kepada para malaikat jauh sebelum Nabi Adam dicipta, Aku, wahai malekatku, wahai mahluk-mahluk langit, hendak menciptakan makhluk sebagai pemimpin di atas bumi. Makhluk langit pada saat itu terkaget-kaget. Ada apa? Kan sudah ada kami gitu loh. Kenapa hendak menciptakan makhluk mengisi bumi yang kelak nanti akan membuat justru pertumpahan darah gitu loh? Apa kata Allah? Ini a'alamu malat sa'alamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Maka diciptalah Adam AS. Nah, ketika diciptakan Adam, maka Allah kemudian memerintahkan kepada makhluk-makhluk ini, sujudlah kalian kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblisnya kemudian tidak mau sujud. Sombong dia. Sombong. Dia tidak mau kemudian menuruti perintah Allah untuk menghormat kepada Nabi Adam AS. Apa yang terjadi? Iblisnya kemudian bersumpah bahwa aku, iblis, akan membuktikan kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, bahwasannya sangkaanku idlar bahwa aku lebih mulia daripada yang kamu menciptakan ini. Aku akan membuktikan kemudian bahwa mereka Adam dan keturunannya ini hanya akan membuat dosa di atas muka bumi. Akhirnya iblis membuktikan dan Allah mengisinkan. Yaudah kalau gitu keinginanmu silahkan. Aku akan mengisi nerangka dengan pengikutmu. Siapa pengikutnya? Mereka yang kemudian diperdaya oleh iblis. Maka Allah menangguhkan usianya. Oke kalau gitu, saya sudah dicap sebagai penghuni nerangka, izinkan aku kemudian untuk menggoda. Aku akan mengajak mereka semua untuk membuktikan kepadamu bahwa sebenarnya yang aku ucapkan ini betul. Bahwa saya lebih mulia dari mereka. Akhirnya apa? Tuhan mengatakan, yaudah kalau gitu silahkan. Coba. Bawalah kemudian keturunan Adam. Kalau mereka kemudian itu mampu kamu bawa. Maka iblis sehari ini melakukan semua cara untuk menyesatkan kita keturunan Adam. Jadi pembedanya kemudian Adam ingin proses Adam iblis ingin membuktikan kepada Allah. Ini loh mahluk istimewamu. Kuku buat dia tersengkur. Tapi kata Allah. Fata lakka adamu minrabbi kalimatim fataba alaih innahu huwat tawabur rahim. Tetapi Adam hebatnya bertawabat. Tidak seperti iblis. Malah minta, yaudah aku pasrah. Biarkan aku ke neraka. Tapi aku buktikan bahwa keturunan Adam, Adam dan keturunan yang semua akan masuk ke dalam neraka bersama aku. Dia sombong, angkuh. Meskipun kemudian iblis ini mengangkui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Apa yang terjadi kemudian? Iblis membuktikan Adam. Tapi ketika Adam hilap, beliau kemudian bertobat. Tobatnya diterima. Nah, tapi apakah kemudian iblis putus asa? Tidak. Oke. Oke, oke, oke. Adam lolos. Tengok nanti anaknya. Apa yang terjadi? Habil kain. Lolos lagi. Salah satunya kain lolos lagi. turun terus-terus turun. Sampai kepada abad pertama muncul lagi di situ. Wah, di situ lebih hebat lagi. Kalau di masa Nuh berhasil dia kan. Masa Lut berhasil. Kemudian pada masa Nabi Isa AS pun berhasil. Bahkan lebih parah. Kenapa? Karena semua yang diperintahkan Allah untuk tidak dilakukan itu kemudian justru menjadi terbalik. Begitu Nabi Isa AS diingkari. muncul kemudian pembuat makar bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Isa dan Nabi Musa itu justru dianggap sebagai sampah dan tidak ada orang yang diselamatkan dengan mentaat itu. Makanya ketika ada larangan jangan makan ini, jangan makan itu, justru dianggap itu bukan lagi perintah. malah mereka berleha-leha bersenang-senang dengan melakukan pelanggaran itu. Jadi kalau di Adam tujuan untuk dijatuhkan adalah untuk membuktikan itu kepada Allah sedangkan kepada keturunannya itu misinya murni untuk kemudian mengajak sebanyak-banyaknya keturunan Adam masuk ke dalam neraka. Itu perbedaannya. Jadi persamaannya untuk menjatuhkan manusia Adam dan keturunannya ke neraka perbedaannya kemudian pembuktian kepada Adam bahwa dia adalah makhluk yang lemah dan kepada keturunannya Iblis berusaha keras untuk mengajak sebanyak mungkin orang masuk ke dalam neraka. 30 detik. Kalau Iblis memandang orang itu berzina dia belum puas. Orang itu membunuh dia belum puas. Kenapa? Besina. Kemudian kalau dia bertombat pembunuh. Kemudian kalau dia mati dalam keadaan membunuh dan dia tidak menyukutkan Allah masih ada kesempatan untuk masuk surga. Kenapa? Habis dibersihkan dosa-dosanya maka dia ke dalam surga karena dia tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Iblis itu maunya apa? Supaya manusia tidak menyembah Allah. Karena kalau tidak menyembah Allah tidak ada cerita kemudian keluar dari surga neraka selama-lamanya akan bersama dengan Iblis. Tapi kalau dia hanya membunuh memperkosa mati masuk neraka mereka menemani Iblis hanya sebentar saja. Habis itu mereka ditinggalkan Iblisnya tinggal. Tapi kalau yang mau yang Iblis mau adalah semua anak keturunan Adam ikut di neraka kekal. Mereka menginginkan manusia keturunan Adam itu masuk ke neraka bersama mereka kekal. Wah itu dia. Jadi seperti itu bang perbedaannya dan persamaannya. Demikian. Oh baik bang. Bagus sekali jawabannya. Tak nyangka. Insya Allah. Panjang itu sebagus itu. Makasih bang. Anak tangga melahirkan tangga. Iya lanjut. Lanjut. Masih ada lagi? Iya. Pada saat umat muslim umat muslim melanggar peraturan yang ditetapkan seperti memakan babi ada hukumannya. Mungkin hukumannya bisa jadi kalau dilanggar terus bisa masuk neraka seperti itu. Tapi pertanyaan saya kenapa waktu Nabi Adam itu memakan buah kuldi dia tidak masuk ke neraka. itu. Iya. Baik. Jadi gini bang. Allah subhanahu wa ta'ala itu menerangkan di dalam Al-Quran kemudian bahwasannya ketika orang itu bertawabat kepada Allah maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosanya. Dan orang yang bertawabat sebelum kemudian ajalnya tiba terpisahnya antara jasad dan teruh. Maka Allah akan memberikan ruang kepada mereka untuk bertawabat. Orang bertawabat. Makanya Al-Quranul Karim mengatakan bahwasannya orang-orang yang bertawabat ini ketika kemudian mereka meninggal dunia tawabatnya itu diterima oleh Allah maka bagi mereka surga. Contoh dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 60 Bismillahirrahmanirrahim illa man tawabah kecuali orang yang bertawabat. Setelah mereka bertawabat wa'amana wa'amila saliha beriman kemudian dan mengerjakan kebajikan. Apa kata Allah? Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi tidak dirugikan sedikitpun. Nabi Adam bertawabat gak? Bertawabat. Bertawabat beliau. Fatalakka Adam mirab bi kalimatim fataba' Coba kita lihat ya. Allah pencipta langit dan bumi itu adalah maha penyayang maha pengasih maha penyayang maha pemura maha penyayang itu pencipta. Sehingga yang menyembahnya maupun yang tidak menyembahnya sama-sama dikasih rezeki. Dikasih oksigen dikasih makanan dikasih pakaian dikasih tempat tinggal dan seterusnya. Perlakuan Allah itu sama di atas muka bumi ini. Makanya Allah mengatakan wa'kuli haqqumi rabbikum kebenaran itu semuanya telah kutorehkan kepada manusia yang mau beriman silahkan yang mau kafir kufur silahkan la'ikra hafidin tak ada paksaan tapi ingat Anda diantarkan detik demi menit demi jam demi hari demi minggu demi bulan demi tahun kepada ketiadaan di atas muka bumi yaitu kebinasaan dan kemana kemudian setelah kematian apa yang kita bawa kembali kepada Allah kepada Tuhan kita apa yang kita bawa kira-kira nah kemudian ketika Nabi Adam alaihi salam bertawabat apakah Nabi Adam mengulang kesalahan itu? Tidak beliau benar-benar bertawabat kemudian taat kepada Allah tidak lagi melakukan kesalahan yang sama malah kemudian melakukan perintah yaitu menjadi pemimpin di atas muka bumi melaksanakan amanah untuk beranak cucu yang banyak artinya Nabi Adam hanya melanggar satu perintah bisa celoko bagaimana dengan mereka yang semua perintah Tuhan itu kemudian dilanggar kira-kira apa yang akan menjadi pembalasan Tuhan kepada mereka karena mengenyepelekan kalau di Islam itu karena begini kenapa saya katakan Allah itu maha kasih maha penyayang maha pemura maha penyayang karena ibaratkan manusia manusia ini adalah cerminan Tuhan dalam arti kata bias daripada pencipta kita yang mana manusia diciptakan dalam bentuk fi aksanitakum dalam bentuk sempurna ini asaskan dari bias kesempurnaan ke mahasempurnaan Tuhan ibarat sebuah rumah kalau kita lihat bangunan rumah itu cantik kemudian menarik itu adalah gambaran dari arsiteknya dari tukangnya yang membangunnya maka rumah yang bagus yang disanjung itu siapa yang membuat ini pembuatnya pasti ahli begitulah kita manusia begitulah alam semesta ini begitu apik begitu indah tetanannya kemudian terstruktur dengan rapi aturan mainnya kemudian sesuai dengan kodratnya masing-masing berarti yang menciptakan ini maha sempurna maka kesempurnaan itu kemudian salah satunya adalah pemurah dan penyayang nah ini yang ada pada diri manusia tengoklah anda sebagai orang tua mau tidak anda kemudian mengatakan saya sayang kepada anak saya lalu saking sayangnya kepada anak saya saya bebaskan mereka mau ngapain aja mau ngapain aja apapun saya bebaskan apakah itu bentuk kasih sayang tidak sebaliknya sebaliknya kalau kita sayang kepada anak maka akan semakin banyak aturan yang kita berikan mulai dari mereka tidur sampai bangun sampai tidur kembali itu diatur sedemikian rupa supaya anak ini kemudian tidak lecet tidak luka semuanya kita atur kenapa? karena kasih sayang artinya kalau manusia yang hanya bias bisa mencanangkan itu kepada anak-anaknya bagaimana dia yang menciptakan kita apa dia mau membebaskan kita tanpa aturan hidup begitu aja selayaknya binatang makanya di hidup dunia ini hanya ada dua kelompok Islam kafir Muslim kafir kalau mau hidup bebas silahkan menjadi kafir bebas tidak ada larangan dan tidak ada perintah wahai orang-orang kafir janganlah engkau membunuh tak ada tak ada anda cari dalam Al-Quran wahai orang-orang kafir janganlah engkau tidak sholat tak ada orang kafir itu mah bebas mau hidup seperti apapun bebas tapi jangan coba-coba masuk ke dalam Islam kalau anda itu mau seperti itu orang yang mau masuk Islam itu hanyalah orang yang mau tunduk berserah diri kepada perintah yang menciptakan makanya di Islam itu tidak mau tidur sampai tidur kembali sampai bangun kembali semua ada aturannya kenapa? karena Islam itu adalah panduan dari yang maha pengasih maha penyayang kepada hambanya karena kita ini bukan binatang kita ini bukan kambing kalau kambing tidak ada aturannya suka-suka dia bikin aturan ibadah tak ada dasarnya bikin Tuhan sendiri sembahan sendiri tak ada perintahnya bikin hukum-hukum bikin sendiri tak ada aturan dari Tuhannya ya itu sama halnya binatang yang diberi wujud seperti manusia cuma karena berdampingan dengan manusia yang lain yang punya agama yang punya aturan punya akhlakul karima maka mereka tidak berlaku seperti hewan tapi coba kalau mayoritas mereka di luar sana ya sama seperti hewan bahkan banyak kita temukan rumah tempat mereka memuja dinikahkan sesama jenis dengan jenis hewan dan seterusnya ya itulah dia penampakannya jadi kalau orang melanggar satu perintah maka jelas konsekuensinya itu adalah dosa tapi ketika orang itu bertaubat maka Allah itu maha penyayang kita kepada hambanya yang bertaubat itu sayang sekali nah itu dia yang penting jangan sirik jangan menduakan Allah menyembah kepada Allah menyembah juga kepada yang lain menduakan mengatakan Tuhan itu tiga natur atau dua natur itu gak boleh apalagi kemudian tidak menyembahnya sama sekali ya saya kira begitu bang maaf kalau kepanjangan iya waduh mantap sekali saya jadi malu mau tanya bang semua ya gak apa-apa soalnya pertanyaan mungkin kurang berbobot gak gak itu pertanyaan pertanyaan orang berakal itu iya itu pertanyaan orang berakal pertanyaan orang tidak berakal itu gini mana Tuhan lo itu kan gitu pertanyaan itu pertanyaan aneh pertanyaan orang tak berakal mana Tuhan lo Tuhan lo gak pernah eksis katanya dikatakan Tuhan lo itu ada mana itu orang tak berakal itu kalau orang ya silahkan iya saya mau tanya bang kalau di akhir zaman nanti ketika sebagian umat masuk ke surga apakah aturan mengenai larangan makan buah kuldi itu masih ada di sana di dalam surga itu itu gak ada lagi aturan gak ada anturan lagi kenapa gak ada lagi aturan karena yang masuk di dalam itu adalah orang-orang yang suci orang-orang yang taat yang ketika di dunia aja mereka taat kepada anturan apa lagi di jana gak bisa orang yang tergerus dalam hatinya terbersih dalam hatinya sedikit pencambulan sedikit ada kemunafikan sedikit ada niat buruk gak bisa tersentuh surga ya masuk surga itu hanya mereka yang kalbunya bersih sehingga ketika masuk surga gak ada lagi perintah jangan begini jangan begitu kan ada perintah itu karena ada sahwat di dalam diri kita yang cenderung kemudian dipengaruhi oleh iblis surga gak ada lagi iblis disurga gak ada lagi iblis makanya Allah mengatakan apa dalam Al-Quran surah Al-Takabun ayat 9 Bismillahirrahmanirrahim sahabat kalau saya keliru baca Quran tolong ditegur nah di ayat ini diterangkan bahwasanya pada saat kemudian orang ini dikumpulkan pada hari kiamat itulah hari diungkapkan semua dosa-dosa manusia dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kewajikan nisya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga mereka kekal di dalamnya selama-lamanya itulah kemenangan yang agung itu kata Allah dalam Al-Quran dan kami yakin akan kebenaran itu contoh ini secara logika sederhana alam semesta ini sudah pasti ada yang mengadakan tidak mungkin tidak ada tidak mungkin seperti kita sekarang kita tanya diri kita apakah kita ini ada karena kita yang mengadakan oh bukan apakah kita berkuasa kepada diri kita tidak sama sekali enggak ini tangan kita oke ini kaki kita oke ini perut kita oke ini paha kita ini kepala kita ini suara kita ini kaki kita oke kita 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 yang mempunyai bukan contoh contoh nih apakah kita pernah tahu apa yang terjadi di dalam lambung kita ini kita pernah lihat apakah kita pernah tahu ada apa di dalam batuk kepala kita ini kita pernah melihat pernah apakah kita tahu apa yang terjadi di dalam tubuh di dalam darah kita di dalam cairan yang ada dalam tubuh ini kita tahu tidak lalu siapa yang mengetahui itu semua siapa yang mengatur itu semua siapa yang mengatur ritme jantung kita keluar masuknya napas kita kita bukan lalu siapa yang sama pemilik siapa pemiliknya yang mengadakan ini semua kalau kita yang mengadakan alam mengadakan tubuh ini berarti kita yang punya tapi kan bukan bahkan untuk kita mengetahui tercipta dalam keadaan perempuan atau laki-laki tak ada kita punya hak untuk wewenang disana Tuhan atau Zuma jadikan dirimu menjadi manusia menjadi laki-laki atau menjadi perempuan tak ada seketika lahir begitu besar baru mengerti oh saya laki-laki oh ternyata saya perempuan oh ternyata saya lahir tanggal sekian oh ternyata saya warga negara ini oh nama ibu saya ternyata ini tak ada pengetahuan tentang itu semua berarti kita ini bukan milik kita ada yang memiliki kita maka dikatakan kita semua ini dari Allah maka harus kembali kepada Allah pertanyaannya kembali dalam keadaan suci atau kembali dalam keadaan kotor kalau kembali dalam keadaan kotor neraka kembali dalam keadaan suci jannah sederhana kok itu sederhana saya kira begitu bang jadi nanti kemudian di surga itu tak ada lagi perintah jangan begini jangan tak ada lagi perintah tetapi meskipun tak ada lagi perintah disana tak ada lagi kecemburuan disana tak ada lagi kemaksianan tak ada lagi kemudian bla 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 nah 30 detik mudah-mudahan 30 detik teman-teman terkadang mengatakan begini di surga itu tak ada lagi kawin mawin seakan-akan kawin mawin itu adalah sesuatu yang najis heran saya heran kalau kawin mawin itu adalah sesuatu yang najis berarti mereka ini najis makhluk najis dia tak ada lagi kawin mawin kita yang di surga loh tapi makan ada ada minum ada ada lalu yang makan siapa ya kita manusia kalau kita ini manusia yang makan terus makanan kita mau kemana kalau di dalam tradisi islam mak keringat dia akan keluar menjadi keringat menjadi uap yang harum nah berarti kita manusia ini kan punya kelamin apakah kelamin kita hanya jadi aksesoris kalau kelamin aksesoris berarti mata juga aksesoris hidung juga aksesoris tangan juga aksesoris dengan demikian kita menjadi apa bukan manusia lagi lalu mana surganya kalau surga itu tempat kebahagiaan surga itu tempat kenikmatan tempat indah lalu mana keindahannya ketika yang tadinya manusia itu punya mata punya kaki punya nonot tapi tiba-tiba dihilangkan nonotnya apanya yang indah cek ayu atau jangan-jangan kita di surga itu sudah mati akal gak berfungsi otak nah bukan surga itu namanya rumah sakit jiwa itu jadi surga itu tempat kenikmatan surga itu tempat kebahagiaan maka sejatinya manusia kelak nanti di surga itu disempurnakan dilipat kali gandakan kemudian segala-galanya yang dia miliki ketika ia di dunia selayaknya di alam rahim kita tetap punya daya begitu kita keluar di bumi kita memiliki daya begitu kita pindah lagi di alam berikutnya dimana kita kekal maka daya kita akan berlipat ganda begitu juga di neraka begitu juga di surga sekira begitu maaf kalau kepanjangan boleh terakhir gak bang Zuma sebelum saya pamit iya silahkan saudara anak tangga adalah tangga iya kalau di agama lain misalnya di Kristen itu kan suka menyinggung-nyinggung Islam mengenai 72 bidadari itu bagaimana sih jawabannya tegas dari pihak Islam untuk menepisnya oke baik bidadari itu pelayan dan istri kita itu adalah permaisuri kalau kemudian bidadari ini hanya pelayan lalu ada permaisuri kita dan permaisuri kita itu lebih cantik dari bidadari ini kira-kira sebagai orang yang suci apa yang terjadi dalam kehidupan kita di surga nah itu yang pertama kemudian bidadari ini janji Allah kepada manusia khususnya laki-laki karena jangan munafik deh kita sebagai laki-laki laki-laki yang mana yang kemudian tidak tergiur ketika beri wanita meskipun sudah punya istri jujur deh mau dia ustad mau dia ulama pasti ada ketertarikan kenapa karena itu sudah kodrak tapi dibatasi oleh agama dibatasi oleh islam di islam ada yang disebut zina matang gak boleh kalau bukan miliknya jangan gak boleh la'ikrahafidin gak boleh mendekati zina apalagi zina tapi liur ini ditelan ya kan suka tapi dibatasi nah begitu juga wanita wanita itu apa kegemarannya wanita mana yang tidak jatuh cinta kepada yang disebut perhiasan wanita mana wanita mana yang tidak cinta ketika kemudian dibelikan emas dibelikan berlian wanita mana jarang kita temukan wanita itu kenapa karena kecenderungan wanita sudah kontrannya cinta kepada yang indah-indah maka di surga wanita diberi anugrah apapun yang mereka minta apapun yang mereka sukai permadani berlian emas mutiara semua dikasih oleh Allah begitu juga yang laki-laki mereka suka dengan perempuan maka dikasih oleh Allah pelayan wanita dan kemudian kalau itu dihujat oleh agama lain bacakan matius 19 nomor 29 19 nomor 29 yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya di surga masalahnya kata istri itu dihapuskan di bibel Indonesia ya mungkin karena istrinya tidak pakai kinker walau alam bisawaf tapi yang pasti kemudian yang yesus janjikan berdasarkan matius 19 nomor 29 itu untuk pengikutnya bani israel sedangkan yang di tengah-tengah kita ini bukan bani israel bani kamfred kan gitu nah kemudian di dalam lukas 18 nomor 29 nomor 30 yesus juga menjanjikan poligami di dunia kepada pengikutnya dan tidak terbatas saudara-saudara tidak terbatas poligami tidak terbantas menurut siapa menurut yesus untuk siapa mengikutnya bani israel bukan bani kamfred bukan jadi itu biasa itu sekarang kita di surga diciptakan Allah kita kemudian di dunia dibatasi oleh Allah jangan kau mendekati zina jangan kau pandang wanita dengan syahwat munafsumu kalau itu bukan milikmu tidak boleh nah begitu masuk surga Allah bebaskan kemudian tapi orang beriman bukan orang munafiq kalau orang munafiq begitu dipanggil ibadah di masjid Allahuakbar Allahuakbar la ilaha illallah oh bergegas waduh pakai pakai baju yang bersih masjid dia melangkah kiri kanan kaki kiri kaki kanan ke masjid apa dalam pikirannya bidadari 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 itu orang munafiq itu itu munafiq gak boleh kayak gitu jadi semata-mata kemudian ibadahnya itu karena Allah bukan karena bidadari bukan orang yang beribadah karena bidadari gak akan dapat bidadari berarti tujuannya bukan kepada Allah bukan tunduk kepada Allah tetapi dia kemudian karena pengingin menginginkan hal seperti itu itu tidak akan tidak akan mendapatkan hal lain karena tidak ikhlas sedangkan ibadah kepada Allah itu kudu ikhlas biarkan Allah kemudian yang menorehkan janji-janjinya sedangkan presiden jarang yang ingat janji apalagi Allah pencipta alam semesta jadi ngapain kita kejar janji gak usah biarkan Allah yang menorehkan karena Allah itu maha adil maha bijaksana gak mungkin kemudian Allah mengatakan wahai hamba-hambaku jika engkau taat beribadah kepada aku maka aku akan membalaskan kemudian dengan memberikan misalnya 22 bidadari ya janji Allah tenang aja laksanakan dengan ikhlas jangan pergi ibadah ke masjid alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah seais dapat bidadari oh jangan mimpi gak kayak gitu di islam boleh kalau begitu cara ibadahnya maka bukan bidadari yang didapatkan tapi bidadari saya kira begitu Bang iya Bang Zuma berarti jumlah dua bidadari itu sebatas melayani atau ada gimana kita bebas ngapain disana iya melayani itu kan konotasinya apa konotasinya itu apakah itu adalah hal yang buruk tidak kan melayani kita di surga misalnya di surga itu kita ingin makan durian baru bilang duriannya sudah datang baru bilang mau mandi sudah tersedia kolam renangnya mau makan jambu monyet baru bilang jambu monyetnya sudah muncul duluan jadi mereka adalah pelayan pelayan kita disana nah apakah pantas kemudian dihadapan Allah kemudian kita melakukan sesuatu yang berlebihan contoh nih sahabatku contoh kita berpikir secara logika seorang seorang mandor mengumumkan kepada buruh teman-teman sekalian silahkan anda laksanakan semua aturan SOP yang ada di perusahaan kita di akhir bulan siapapun yang mencapai target telah disiapkan oleh direktur utama siapapun itu akan diberikan satu kontainer ikan goreng satu kontainer durian satu kontainer kambing panggang satu kontainer sapi apa sate dan seterusnya ada yang menang tuh dikasih lah semua itu apakah kemudian orang yang mendapatkan riwat dari pimpinan direktur ini melahap habis itu satu kontainer pecah perutnya itu hanya menyemangati kenapa? karena Al-Quran datang diwahyukan kepada bangsa jahiliya bangsa jahiliya yang gemar kemudian melakukan maksiat terhadap wanita sehingga Allah menjanjikan kepada mereka tinggalkan itu persinahan tinggalkan tinggalkan ada janji yang Allah berikan dan seterusnya dan seterusnya seperti itu kan kecenderungan kita di atas muka bumi ini kan gitu bahkan di arah kita kan ada yang sudah kebebelasan sudah dikasih wanita masih cari lubang kuping kan adanya yang kayak gitu-gitu saking apa? saking hebatnya ciptaan Tuhan itu berupa laki-laki biar daun pintu kalau ada lubangnya juga tanya aja Pak Bomo pengalamannya itu kayak gitu-gitu saking hebatnya itu laki-laki itu dia perjuangkan demi untuk mendapatkan itu apapun demi untuk mendapatkan pasangan untuk apa? untuk itu untuk apa? tanya Ken Santang ngerti dia nah itu dia masalahnya jadi Allah itu tahu bagaimana hasrat dan keinginan ciptaannya dia menciptakan kita berarti Allah tahu keadaan kita maka Allah menyiapkan hal-hal yang kita sukai seperti itu terima kasih banyak sama-sama nanya lagi terakhir boleh ya Bang? boleh-boleh anak tangga adalah tangga iya selamat kenapa Tuhan itu saat membuat gunung dia bisa sendiri tapi ketika mencabut nyawa manusia harus melalui malaikat harus harus menggunakan jasa malaikat gitu kenapa seperti itu? iya jadi di dalam Al-Quran dikatakan begini Allah tidak ditanyai tetapi kitalah manusia ini yang ditanyai apa yang kita kerjakan Allah kemudian tidak ditanya apa yang diperbuat dia menjadikan apapun itu adalah kehendak Allah la yus'al amma yaf'al wahum yus'alun kata Allah Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan beliau dirinya hakikatnya tetapi mereka lah makhluk yang akan ditanya apa yang kamu lakukan setelah aku menciptakan kamu apa yang kamu lakukan setelah hidup ku berikan kepadamu kita yang ditanya bukan kita yang bertanya kenapa Allah menciptakan ini kenapa Allah menciptakan bukan seperti itu yang sekarang ini kita sibuk malah mencari kenapa Tuhan itu begini kenapa Tuhan itu seperti ini kenapa cuma sibuk seperti itu kenapa kita tidak sibuk bagaimana cara saya mengabdi kepada yang telah mengadakan saya kenapa tidak sibuk itu untuk memperbaiki diri untuk mengabdi kepada yang menciptakan kita ini sudah ada kita sudah dikasih tangan kita sudah dikasih kepala dan semuanya artinya tugas kita sekarang adalah mencari pencipta kita untuk kita berucap terima kasih contoh nih Anda tiba-tiba di teras rumah ada datang kurir tok 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 selamat pagi anak tangga ya pagi ini pak ada bingkisan bingkisan dari mana gak tau pak yaudah makasih nah disitu bingkisannya 10 kilo beratnya ini mahal-mahal ini bayar berapa ini pak gak ada sudah dibayar pak Anda buka kemudian bawa masuk jangan-jangan jangan-jangan apa ini ya jangan-jangan ini mesin atau apa begitu Anda buka benar-benar emas murni emas batangan kira-kira saudara anak tangga cari tau gak siapa yang mengirimkan itu cari tau dong cari tau penasaran kan penasaran iya penasaran apakah abangku ini tidak pernah berpikir emas batangan yang ada ketika kemudian saudara berada di tengah laut seorang diri dengan menggunakan hanya papan di tengah laut lihat ke timur tak ada daratan ke barat tak ada daratan selatan tak ada daratan utara tak ada daratan ombak begitu besar hanya di atas papan selembar kemudian ada yang menawarin saudara anak tangga ini Anda sudah satu minggu terampung di atas lautan tak ada air minum kecuali Anda minum air asin sekali-kali tak ada makanan kecuali Anda menghabiskan kain celana lepis yang Anda makan sekali-kali apakah Anda mau emas 100 kilo atau air satu gelas kira-kira anak tangga pilih mana air satu gelas harta itu tak ada artinya dibandingkan kehidupan apa kenapa kita minta kemudian air segelas dibandingkan emas batangan 100 kilo karena kehidupan ini begitu mahal harganya dan tidak ada bisa kita beli di mana itu kehidupan ketika ajal kita tinggal 5 hari 5 minggu 5 tahun tak ada kemudian yang mampu untuk menjual kehidupan ini agar waktu ini bisa bertambah tak ada artinya apa kalau emas ini tadi datang tanpa kita kira dan tanpa kita tahu siapa yang mengirim lalu kenapa kita tidak pernah mikir siapa yang memberikan tangan ini siapa yang memberikan kemudian mata ini siapa yang memberikan jari-jari kaki ini yang kita gunakan untuk cari napkah menghidupi diri kita anak-anak kita hanya sibuk kemudian habiskan hari demi hari demi hari kenapa tidak kita mikir apa yang harus aku lakukan seperti umat islam seperti tadi saya belum selesai umat islam itu dipanggil Allahu Akbar umat islam ketika berada pada konsep ibadah umat islam tidak diajak untuk membentuk karikatur Tuhannya Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam nah Tuhan itu maha mendengar Tuhan itu maha melihat maka Tuhan tidak perlu kita tampilkan oh Tuhan itu bentuknya begini matanya dua kakinya dua disunat padahal tidak perlu itu pangan kenapa karena Tuhan itu maha melihat maha mendengar jadi cukup diseru wahai Tuhan ku yang maha melihat maka Tuhan pasti melihat tapi kalau yang lain dipanggil wahai Tuhan bla 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 dengar lah dia contoh misalnya dipanggil Yesus kira-kira Yesus dengar gak yang enggak lah namanya orang manusia tapi kalau pencipta alam semesta yang dipanggil maka dia akan kemudian melihat mendengar karena Allah maha melihat maha mendengar jadi kita jangan bertanya kenapa Allah kemudian menciptakan malaikat untuk mengurus ini bla 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 dan seterusnya satu Allah itu maha adil ketika nanti Allah menghakimi manusia malaikat jadi saksi oh iya ini catatannya ini kemudian ini ini melakukan itu itu melakukan ini dan seterusnya malaikat memperlihatkan itu semua makanya di padang masyar nanti kita akan dikumpul dipanggillah satu-satu ke depan ini loh usia kamu dari satu hari dua hari tiga hari dipertontonkan dipertontonkan semua apapun yang kita lakukan apapun yang kita lakukan dipertontonkan oleh Allah dilihat oleh semua manusia maka orang ini pantas masuk ke neraka karena kita saksikan oh si bom-bom ini ternyata dalam kehidupannya dia menyembah kepada anak orang pantas gak masuk ke neraka khadirah berjahil mengatakan pantas masuk ke neraka tak ada yang disulimi begitu juga yang lain satu persatu kemudian dihakimi kita itu dihakimi pelak-pelak jadi kalau ada orang berpura-pura beriman pura-pura penampilannya dan seterusnya pura-pura ngaku-ngaku anak Tuhan lah ngaku-ngaku orang dipilih lah aduh bullshit itu semua gak ada yang kayak gitu-gitu gak ada gak ada maka di islam itu bom ketika Allah menciptakan malaikat untuk mengurus makhluknya justru itu bentuk kemudian kemahakuasaannya ketika Allah kemudian mengutus malaikatnya untuk membagi rezeki dan seterusnya mencabut nyawa dan seterusnya mencabut ajal daripada sembahan-sembahan agama lain maka itu bukan berarti melemahkan Allah tidak justru itu bagian daripada kemahakuasaannya aku ciptakan ini untuk mengurus ini ciptakan ini mengurus ini ciptakan itulah kemahakuasaannya dan malaikat-malaikat ini kemudian diurusin juga oleh Allah Allah la ilaha illa huwal hayul qayyum la ta'khuduh sinatu walanaum semuanya diurusin oleh Allah berbeda ada sembahan yang justru diurusin oleh makhluknya nah itu bahaya itu sekedar begitu bang anak tangga adalah tangga silahkan anak manusia adalah manusia anak sapi adalah sapi anak kambing adalah kambing anak manusia adalah manusia jangan dituhankan lanjut dong kalau masih ada silahkan kalau nanya ke kristenan boleh juga ya bang oh boleh 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 karena alquran membahas mereka gak apa-apa itu saya sempat nanya tadi sama grup sebelah mengenai apa perbedaan antara Bapak Allah Tuhan Yesus firman roh kudus gitu kan iya nah mereka menjelaskan gitu cuman pada poinnya ternyata Yesus itu punya banyak gelar katanya iya cuman satu yang bermasalah yang bermasalah itu saya lihat kok kayaknya mereka menganggap Tuhan itu nah itu masalahnya itu disitu iya Tuhan sama Tuhan itu gelar yang lainnya gak ada masalah saya tanya kalau Tuhan atau Tuhan itu sama boleh gak saya sebut Tuhan Jokowi gitu nah boleh katanya tapi di Indonesia kurang masuk dia bilang gitu minum jadinya saya itulah yang disebut cuplis cukup percaya iblis ya orang Indonesia mana kira-kira nih yang tidak bisa membedakan makna daripada Tuhan dan Tuhan orang Indonesia mana memang kata Tuhan berasal dari kata Tuhan tapi rasa bahasa Indonesia ketika mengatakan Tuhan dan mengatakan Tuhan itu sudah pasti berbeda Tuhan bisa jadi dia itu adalah Tuhan tapi Tuhan tidak bisa kemudian dianggap sebagai Tuhan gak bisa pencipta alam semesta bisa kita sebut kemudian sebagai Tuhan Tuhan pencipta alam semesta bisa kita panggil Tuhan tapi manusia bisa dipanggil Tuhan tapi gak bisa dipanggil Tuhan tanda-tanda orang rusak otaknya ketika dia gak bisa membedakan kedua hal ini contoh yang tadi yang saudara katakan boleh tidak saya memanggil Pak Prabowo itu Tuhan Prabowo boleh kata ya ya sudah perhatikan coba kalau anda tidak ditertawakan selamat datang Tuhan Prabowo ditemukan ya sekle ini berbicara sesuai yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa mereka ini mereka kemudian sama seperti hewan bahkan lebih rendah dari hewan kalau kambing itu kan manggil orang atau menyuruh orang bunyinya sama kalau dia kemudian kucing kucing itu tadi saya ngomong apa kambing oh kirain saya ngomong kucing tadi sorry kita lihat ah ya sorry kalau kita melihat kemudian kambing menyeru kepada anaknya eh sorry memanggil bapaknya juga begitu mau manggil ada perempuan di lihat ya nggak pernah itu kambing bunyi gadis gadis gitu-gitu kalau kambing saja sadar kotrat mereka nggak sadar kotrat masakan manusia dipanggil Tuhan Pak Prabowo Tuhan Prabowo apa kabar ayo belajar sama kambing bro kambing itu lebih pintar mendudukan kotratnya dia mau manggil kayak begitu mbe mbe karena memang dia kotratnya sebagai pembe ada orang kotratnya manusia tapi giliran berbicara mengenai agama mati balik mati akalnya bang nah sekarang anda sebagai agnostik yang diberikan anugerah akal bisa membedakan mana hitam mana putih mana coklat dan seterusnya apakah anda tidak masuk dalam kategori blong ketika nyata-nyata yang dipaparkan dihadapan anda itu warna hitam lantas anda mengatakan itu warna kuning kira-kira anda ini sehat atau tidak sehat gak bang bang ya sehat gak abang kalau dikasih bendera warna merah terus disuruh sebut itu warna apa terus abang menyebutnya ini warna coklat tidak sehat bang tidak sehat lalu kalau manusia anda ketangan ini adalah Tuhan sehat anda sehat ya masa manusia anda sebut Tuhan itu sakit bang ya itu sakit itu bang gangguan ya minimal gangguan mata pencaharian rusak otaknya rusak maka orang-orang kayak begini kalau dia tidak rusak dia akan paksakan dirinya itu rusak dengan apa dengan alibi dengan angan-angan dengan hurapan ngomong seenak perut akal-akalan oh dia memang ini tapi itu dulu sekarang dia lagi sekarang dia sudah berubah mana bisa kayak gitu-gitu orang gila dan orang waras sorry orang waras mana kemudian yang bisa mengatakan bahwa seekor sapi itu adalah kambing gak ada itu bang ini kambing oke coba ulang ini sapi eh sakit apalagi kalau kambingnya sudah mampu berbicara bende aku ini adalah kambing lantas sudah bernyuarakan disitu aku adalah manusia aku adalah manusia tapi ada rumah sakit ah tidak kamu itu adalah sapi berdua orang itu sakit ada gangguan nah inilah kemudian kenapa bisa seperti itu karena dia dalam kondisi apa tertipu siapa yang menipunya Al-Quran tidak ada menipunya Nabi Muhammad tak ada menipunya umat Islam tak ada menipunya apa yang tertulis dan apa yang diakui kemudian oklumian datang di tengah-tengah bani Israel mengakui dirinya utusan mengakui dirinya manusia mengakui dirinya anak-anak orang umat Islam mengarahkan demikian dia adalah ini Abdullah Antani Alkitab dia adalah hamba Allah dia adalah Rasulullah dia adalah Nabi Allah Al-Quran mengarahkan itu semua diarahkan berarti Al-Quran membimbing kepada kebenaran tetapi mereka tidak mau menerima itu mereka tetap saja mengatakan oh dia adalah ini dia dua natur dan sekarang siapa yang mengajari itu kalau Yesus tak mengajari kalau Elohim tak mengajari siapa yang mengajari itu dirinya sendiri mustahili mereka makan tahu tempe mereka orang cerdas berarti ada kekuatan di luar sana yang mengajarkan mereka untuk melakukan itu itu tadi Tuhan dan Tuhan dianggapnya adalah sama sekian begitu saudaraku anak tangga adalah tangga anak kunci adalah kunci anak manusia adalah manusia silahkan ya bang tapi gini bang kalau di Islam atau di Islam kan mempercayai Al-Quran dan Nabi Muhammad di Kristen mempercayai Yesus sebagai Tuhan di Yahudi mereka menunggu Raja Mesias yang akan datang tapi kalau misalnya nih bang saya sih cuman bisa umpama ya di akhir zaman nanti ketika di pihak Islam ternyata salah pihak Kristen ternyata salah terus yang bener ternyata Raja Mesias itu datang beneran gitu kira-kira gimana perasaannya bang Suma Mesias itu tidak bisa ini agamanya apa kalau boleh tahu agnostik beliau ikutnya lagi mau nyari agama yang benar bang jadi saya percaya Tuhan tapi sampai sambil milih agama mau jadi saudara ketika kemudian dikatakan bahwa Raja Mesias kalau Raja Mesias itu maksudnya adalah beliau yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Mesias ya Islam selamat tentunya karena Nabi Isa itu adalah Mesias dalam konsep iman Islam coba baca kemudian dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159 beliau akan diimani sebagai Al-Masih beliau akan diimani sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi yang tadinya menolak mereka yang menolak beliau mereka yang menolak beliau maksud saya nah kalau dia ini adalah Tuhan saya katakan kita menolak Islam apakah ketika tidak menganggap beliau ini Tuhan maka Islam itu akan masuk ke neraka tidak tidak ada alasan kenapa karena pada saat dia datang ke atas muka bumi di tengah-tengah Bani Israel satu dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah pencipta dia tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah dia tidak pernah mengakui dirinya yang kemudian yang disebut Khalik yang berkuasa atas segala sesuatu tidak tidak pernah jadi ketika kami di adili kenapa NT tidak menuhankan loh kenapa kami tidak menuhankan nah kamu sendiri pada saat di bumi bertuhan kami masih Yoharas bro ngapain kami menuhankan NT lah NT juga itu menuhankan mana dalilnya ada bro Yohanes 4 nomor 22 NT menembahkan yes lalu salah tidak kami ketika kami tidak menuhankan NT NT sendiri yang mengatakan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk tidak pernah dilihat tidak pernah didengarkan ha ayo maka apa yang terjadi kalau ternyata beliau itu adalah Tuhan ini kita mengadandai maka dia satu-satunya Tuhan yang akan kami demo dan kami lemparkan kami minta kepada Tuhan yang benar untuk lemparkan ke neraka pada saat dia datang ke bumi dia tidak mengaku Tuhan dan malah dia tampil sebagai bayi nonotnya dipontong kemudian netek di bibunya mana ada Tuhan kayak begitu malah kalau benar-benar dia Tuhan kita demo dia karena di dunia kau tidak pernah mengajarkan itu dan Al-Quran kami mengajarkan apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku apa jawabannya mahasuci engkau ya Allah aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan dan itu juga ada di kitabnya mereka Yohanes 12 nomor 49 aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan dan di data nomor 50 nya dan aku tahu bahwa firmannya itu adalah hidup yang kekal oleh karena itu aku melakukan apa yang diperintahkan nah bagaimana mungkin kita mau menyembah manusia yang diperintah-perintah jadi tidak ada alasan untuk memasukkan umat Islam ini ke neraka tidak ada tidak ada bahkan kalau kita lihat dalam hati setuju nomor 22 sampai 23 banyak orang akan memanggil aku Tuhan Tuhan bukankah kami telah bernubuhan mengusir setan bermujisat pakai namamu dalam nama Yesus dalam nama Yesus apa kata Yesus di data nomor 23 pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang aku tidak mengenal kalian enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan maka kami pada saat disidang yang kamu sebut pembuat kejahatan disitu siapa kami atau mereka yang mau manggil kau Tuhan bermujisat pakai nama umusir setan apa jawabannya ya kau kan udah tahu yang tertulis kayak gitu aku nanya ya sudah berarti yang diusir karena dianggap pelaku kejahatan ya mereka di kitab mereka tak akan pernah tersentuh sedikitpun tentang Islam bahwa disebut Islam itu sesat tidak akan pernah bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 Islam kutinggalkan untuk kalian damai sejahtera untuk kalian bahkan Niremia 29 nomor 11 aku tahu rancangan-rancangan ku tentang kalian yaitu rancangan damai sejahtera dalam bahasa Ibrani Salom dalam bahasa Arabnya Salamah atau Islam seperti Allah sudah merancang Islam ini damai sejahtera Islam ini Kristen kapan dirancang awelap ya begitu bang bang assalamualaikum terakhir saya mau pamit habis ini mau tidur tapi bagus sekali semua jawabannya terjawab bang saya percaya kok saya mau tanya yang terakhir ini bang orang Yahudi tidak percaya dengan kedatangan Yesus pertanyaannya apakah orang Yahudi percaya dengan kedatangan Nabi Muhammad oke baik jadi gini orang Yahudi tidak percaya kepada kedatangan Yesus tidak percaya mereka menolak hanya sebagian kecil kemudian menerima tapi orang Yahudi apakah kemudian percaya kepada firman Tuhan yang datang kepada mereka melalui Nabi Musa itu dulu itu dulu kalau percaya berarti Tuhan tidak murka pada mereka faktanya mereka dikenal sebagai bangsa Tegar Tengku oleh siapa? oleh kitab mereka sendiri kalau mereka percaya kepada Nabi Musa berarti mereka masih memiliki kitabnya Nabi Musa mana? kitabnya Nabi Musa ada yang bisa menunjukkan kalau ada dengan tradisi apa kemudian dipertahankan dari sejak 1400 tahun sebelum Masehi sampai tahun 2000 Masehi 4000 kurang lebih tahun itu diapakan kitabnya Musa untuk dipegang dihafalkan atau bagaimana? atau sudah ada mesin fotokopi masa itu? kalau tidak ada itu yang pertama kemudian apakah mereka kemudian percaya sebagian besar sekali lagi sebagian besar dari rabi-rabi mereka itu percaya baginda Rasulullah Muhammad itu adalah Nabi dan Tuhan yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad juga adalah Tuhan yang disembah oleh nenek kakek mereka Abraham Isa dan Yaakub faktanya antara Islam dan Yahudi tidak pernah ribut tentang kenabian Rasulullah orang Islam dan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq orang Islam dan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang Tuhan umat Islam dan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang kitab suci tetapi ketika orang Yahudi dengan orang Kristen asudalah aku tak mau lagi membahasnya kasihan kacian kacian sekiranya begitu bang bukti akuratnya orang Yahudi ketika mereka ingin melakukan tefilah atau sholat atau ibadah mereka sujud kepada Tuhan mereka tidak mendapatkan sinagoge dan mereka mendapatkan masjid atau mendapatkan musallah mereka masuk ke dalam masjid untuk menyembah kepada yang mereka sebut Hashem tapi tidak akan pernah masuk ke dalam gereja teman saya aku tanya kenapa kenapa Anda tidak mau masuk ke gereja apa kata mereka gereja itu tempat penyembahan berhalah sedangkan Al-Quran eh sorry sedangkan masjid adalah tempat penyembahan Tuhan pencipta alam semesta seperti itu bang masih ada lagi anak tangga adalah tangga anak manusia adalah manusia manusia orang yang menyembah manusia bermasalah atau tidak bermasalah bang bermasalah pintar eh bang handi udah bangun setelah makan pisang satu tangan manusia dua dua tangan dua tangan apa kalau masjid al-aksa itu sama maka lebih sucian mana bang oh sorry dua-duanya tempat yang suci dua-duanya tempat yang suci kiblat kiblat yang kemudian diberikan kepada keturunan Ishaq Nabi Ishaq lalu kemudian tempat yang diberikan kepada keturunan Nabi Ismail dua-duanya suci cuman kalau dikatakan siapa yang ternodai ya jelas Mekah gak boleh orang masuk yang tidak bersunat disana bang sedangkan kalau disana di masjid al-akosa kita lihat keluar masuk orang kan ada yang diludahin dan seterusnya padahal sudah Tuhan cenangkan gak boleh memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke rumah suci di dalam Yesaya 52 nomor 1 orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem Yesaya 4.4 nomor 9 orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam baik suci termasuk masjid al-akosa tapi sekarang kan orang-orang yang kemudian masuk itu meskipun mereka harus menanggung diludahi mereka percaya diri masuk ke sana berarti ya sudah ternoda kan nah kalau di tanah suci Mekah Alhamdulillah sampai sekarang itu gak boleh jangankan masuk melintas pun di jalan yang dianggap suci itu gak boleh orang yang tidak bersunat karena kalau orang tidak bersunat masuk ke sana nonotnya bisa berputar-putar kayak ke pes angin dengan sendirinya goyang dandut di dalam kayak gitu terima kasih atas jawabannya semua yang berjawab sama-sama bang anak tangga ulang lagi sekali lagi bang anak tangga adalah tangga anak ayam adalah ayam anak manusia adalah manusia Maria adalah manusia orang yang menyembah manusia berarti tersesat bang iya otaknya kena panu betul mantap saudara saya ini jadi kapan syahadatnya nih jangan saya rencana syahadat mungkin di pertemuan yang kedua saya ingin Allahu Akbar takbir masya Allah Allah subhanallah anak tangga sebelum anda agnostik sebelumnya dari agama mana bang jadi agnostik itu artinya kan percaya sama Tuhan namun untuk agamanya sendiri masih bingung karena sudah mencobai satu-satu tapi kurang puas gitu makanya maksud saya latar belakangnya dari mana dulu bang kalau secara lahirnya saya islam masya Allah Allahu Akbar sama yang lain sama yang lain orang manusia dalam keadaan muslim semua saya secara fitra islam iya bang bang Juma iya setelah diwasa bang KTP nya apa sekarang iya jadi saya bilang saya masih islam mungkin apa namanya pindah-pindah karena masih mencari agama mana yang benar pada saat umur sekarang ini saya hampir 100% yakin masuk islam lagi masya Allah Allahu Akbar bang Juma berarti Allah sendiri yang mengetuk pintu hatinya bang Juma melalui bang Juma insya Allah Allahu Akbar masya Allah padahal masuk channelnya bang Juma susah sekali saya pas tadi kebetulan tiba-tiba masuk Allah Allahu Akbar subhanallah anak tangga diberi tangguh ya usianya sampai nanti ucap syahadat amin amin bang anak tangga besok naik ke rumah sahabat bang Juma besok ya bang anak tangga kalau kalau ada waktu ini ini abangku ini suka besok ada diskusi ya bang kayak gini macam dia aja yang punya Indonesia orang ini ya Juma saya mau tanya boleh enggak bang Juma boleh bang tapi saya juga boleh enggak menjawab ya bang iya enggak apa-apa bang Juma ini apa namanya salam kenal dulu saya dari Banyuwangi bang Juma oh iya tau-tau Bayuwangi dari Kalimantan sip lanjut bang bukan Kalimantan bang Juma air wangi air wangi Jawa Timur bang Juma oh iya anggap aja bang bangkan beda-beda tipis pun ini ya Guruda Juma salah terus kayak Guruda Juma yang punya peta bales bentar nih Banyuwangi itu dekatnya seru aku bayuwangi kan iya seru aku intinya kita masih satu tanah air bang gak usah khawatir yang kayak gitu-gitu siap bang orangnya was doktrin juga diamat oke katanya masuk lanjut bang saya mau bertanya tentang sholat bang Juma ah nah tentang sholat di dalam sholat itu intinya mengajarkan tentang apa bang Juma dalam kehidupan sehari-hari bang Juma oke jadi gini bang ini kita berbicara mantik aja ya ya kalau abang saya ini kemudian ketemu dengan Pak Prabowo sebagai presiden bangga gak biasa aja Pak Juma sebagai presiden anda gak bangga 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 kemudian ada nasihat yang diberikan ada petua yang diberikan kemudian dijanji-janjikan kemudian oleh Prabowo Pak Prabowo apakah abang itu senang dan akan mengingat terus janjinya dan dan seterusnya pastilah ya kan orang sholat itu bang itu adalah orang yang mengakui aku ini makhlukmu aku ini ciptaanmu aku ini tak ada apa-apanya begitu kemudian orang wudhu itu sudah mau menghadap kepada yang maha melihat Allahu Akbar Alhamdulillah hirabbil alamin dan seterusnya dan seterusnya artinya ketika kita sholat keluar dari sholat sholat kita itu menjaga kita untuk melakukan tindakan maksian kan gitu jadi sholat itu digunakan untuk mencegah dari perbuatan keji dan mongkar jadi kalau ada orang tanda-tanda orang yang tidak husuk dalam sholat sholatnya belum mampu mencegahnya dari kemaksiatan itu tanda-tanda orang yang tidak husuk artinya cuma melaksanakan saja Allahu Akbar amin begitu keluar dari tempat ibadah masih melakukan kemaksiatan berarti itu tanda-tanda orang yang belum sempurna sholat tapi ketika ada orang sholat benar-benar memahami kehadiran Allah benar-benar mengalami keadaan bahwa saya sedang dialog dengan pencipta yang maha besar maka keluar dari masjid untuk hari ini tiga langkah empat tangkah sepuluh langkah dia masih menjaga hantinya langkah ke sebelas mulai tergoda langkah ke dua belas mulai ikut maksiat waktu susah lagi kembali Allahu Akbar Allahu Akbar datang lagi Allahu Akbar amin kalau kualitas ibadahnya bagus keluar dari masjid sudah langkah ke dua puluh langkah ke dua puluh ke langkah tiga puluh begitu seterusnya kalau dia kemudian berlomba-lomba untuk menapaki dirinya menjadi makhluk yang sempurna dihadapan Allah maka dari waktu maghrib langkahnya sampai ke Isa sudah mulai terjaga nah tuh subhanallah langkahnya dari maghrib sampai ke Isa sudah terjaga kemudian langkahnya dari Isa sampai ke subuh sudah mulai terjaga langkahnya sampai subuh sampai ke zuhur sudah mulai terjaga dari zuhur sampai ke asar terjaga begitu seterusnya dan dilakoni dengan ikhlas orang itu mati jihad gugur dalam keadaan jihad visabilillah meninggalkan syahwat meninggalkan keinginan-keinginan duniawi demi untuk menuju kepada keridaan Allah tapi tidak meninggalkan duniawi tidak meninggalkan hal duniawi tetap aja dia melakukan itu tetapi Allah jauh lebih besar dalam kehidupannya daripada dunia melangkah melangkah dia selangkah dua langkah tiga langkah orang-orang kayak bikin itu bisa dapat karamah mereka itu bisa jadi wali Allah tapi kalau macam kita ini kan Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ada yang ingat ada yang ingat waktu jalan sama Pak Bombom Pak Bombom keinjak sendalnya sama temannya putus tertawa dia dalam sholat ingat Pak Bombom dah husuk dia ada yang ingat yang lain ada yang ingat kingkir wah tadi ini tiba-tiba komat baru sebelah wajah saya kukasih kingkir bisa-bisa sebegitu keluar dari masjid muka saya seperti bendera yang satu merah yang satu hitam jangan itu tidak husuk berarti ketika kita kemudian ibadah maka kita ikhlas sekarang kita sedang berhadapan dengan Allah dulu saya pernah ditanya oleh ketika saya memberikan gajian salah satu mahasiswa dia tak kenapa Bang Suma husuk itu apa sih jadi saya sederhana aja menjawabnya husuk itu anda sadar anda lagi sholat itu husuk kalau anda tidak sadar anda lagi sholat oh semua yang anda pikirkan anda pikirkan isi dompet anda pikirkan anaknya gadisnya orang anda pikirkan kenapa anda tidak sadar anda lagi sholat orang yang sadar sholat pasti husuk wah aku lagi sholat ini gak berhadapan dengan siapa yang berhadapan dengan pencipta saya ini maka begitu masuk ke masjid sudah mulai gomentar makanya dalam Al-Quran dikatakan indal ladina amanu indal malmu'minun al ladina idrat kukirallahu wajilat sekulubuhum wa izan tuliat su'alayhim ayatuh zadat sum'iman orang yang ada pada dirinya iman begitu wuduk mendengarkan kata Allah disebutkan kemudian itu sudah mulai air matanya oh gak bisa dibendung lagi apalagi kalau sudah takbir ditambah lagi imamnya yang subhanallah bacaannya itu sangat menyentuh makanya syarat menjadi imam itu jangan asal-asal karena bisa mengaji tiba-tiba karena bagus pandangan masyarakat sama kita kemudian mentang-mentang wah jadi imam deh allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 bukan orang khusus dibuatnya orang jadi takut ke masjid jadi jadi tahu diri ya kita hafal Quran tapi kesuara menakutkan orang apalagi subuh-subuh orang lagi subuh bangun tidur tiba-tiba di masjid siapa yang mau ke masjid ada imam saya dulu kayak gitu ada mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan juga dosa saya wah siapanya yang mau pergi dengar masjid sholat kayak gitu jadi kita harus sadar diri juganya berikan kepada anak muda kita yang suaranya ya minimal kayak suaranya bang handi innamal mu'minun alladina idha azkirallahu wajilat kulubuhum wa idha dulyats alayhim ayatumu zadatsum imana wa'ala rabbihim yantawakkalun minimal ya seperti suaranya bang handi barusan ya kalau orang yang mau husuk datang tiba-tiba ditakutkan inna inna waka'atil wak'i'ah la'i'zali wa'a'atihal khazibah khafidat rafi'ah aduh bukan kita mau merendahkan tidak tapi kan banyak tuh juma'ah kita yang bisa kita bimbing untuk membaca Quran agar kita husuk dalam beribadah agar kita husuk karena sejarah itu ditorehkan bagaimana Rasulullah bagaimana Bilal bagaimana sahabat-sahabat baca Quran menjadi imam kalau imamnya itu bagus satu juz satu rakat itu gak apa-apa gak masalah karena kenapa mendengarkan bacaan Quran itu adalah pahala tapi kalau baca Quran tapi menakutkan kayak itu saya pernah ini kenyataan ya teman-teman saya pernah bersama dengan teman saya udah capek-capek lari kita ya kan turun dari angkot lari untuk kejar tarwi begitu kita hudu buru-buru papak-papak-papak buru melepaskan sandal aja kita berjatuh masuk ke dalam persian pertama belum ada suara imam kan tiba-tiba Alhamdulillah itu teman saya ketawa satu masjid kemudian orang bubar sholat gara-gara teman saya tuh ini kenyataan saya masih kuliah waktu itu untung saja saya tidak tertawa tertawa semua orang di masjid dibuat bukan semuanya sih tapi mereka yang tidak kuat mendengarkan itu ya karena itu yang tadinya orang semuanya pada mau tertawa tapi tidak ada yang memulai begitu ada yang memulai tertawa yang lain itu tertawa orang tidak bisa huso sesuai dengan pertanyaan saudara mungkin saya panjang lebar minimal ada hikmah yang bisa dipetik disitu ya begitu saudara King Arthur saya pamit dulu ya makasih abangku anak tangga adalah tangga silahkan Assalamualaikum Waalaikum sehat terus bang oke sekiranya begitu barangkali dulu karena di tempat saya sudah hampir jam 5 subuh teman-teman sekalian mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua bahwa tujuan kita beragama itu adalah untuk dicantai dan untuk mencintai tujuan kita beragama itu ya ketika kemudian ada kata hilaf atau ada penyampaian yang keliru mohon dimaafkan karena abang suma itu bukan ustad bukan ulama bukan kiai saya hanya orang yang peduli peduli dengan gerakan